Dari Rageer Abbas! Selamat datang di Noble Lightning! Sebenarnya benar serangan di arah top lane, kayaknya bakal ada sedikit sabar dari seorang LY4 ya. Yang ini ga bisa terlalu terburu-buru melawan seorang Wang Wang di arah top lane, karena terlalu terburu-buru terlalu terburu-buru. Oke, di arah tengah masih dengan sana yang baik dari seorang sana. Kesana kemarin membawa alamat jeng-jeng. Wow, sakit juga tuh Sawo, masih level 2. Ternyata di arah bottom lane, Sing. Kita coba untuk sedikit sabar melawan seorang defender yang bukan surrender, ada di tombol setting dan ternyata execute-nya udah berhasil dapet ke number slot. Didapet oleh seorang Sing di arah bottom lane. Try again. Si kerasa dikeluarkan tadi dari seorang Sing dengan menggunakan bini detailnya. Lagi-lagi ini Louis, sih emang hero yang... Emang di early game lah. Balik pambangan gimana cara ke-stun ya? Oh-oh, nyaris aja tadi. Dan Jason ke dalam kelempat. Bottom lane haras tapi tampaknya masih ada damage juga. Dan lebih pilih untuk cabut lagi karena belakang bayangannya yang asli. Cukup menyulitkan untuk seorang Hanjo. Kali ini dia untuk nge-pick off di arah early. Belum punya damage. Sedangkan para pemain dari Steve Munich, The Fool. Bakal cabut untuk rotasi karena bottom lane. Akankah mereka set up untuk Tartal yang pertama. Tartal sudah sudah mulai di set up ini. Ada satu dua tiga hero dari tim Unique. Plus empat juga bahkan itu ada kaja juga di tertengahnya. Jason warna ultimate-nya. Mencoba untuk mencicil dari seorang kajanya. Langsung dilepas begitu saja. Coba untuk dapatin Tartal kah? Habis ini setelah dia nge-buff. Mau dimakan atau di-ret? Harusnya dimakan. Gak mau di-ret. Dia gak mau Turtle berat. Iya sebenarnya dia gak mau Turtle. Kenapa ya? Apa mungkin ini menjadi satu hal yang bisa dibilang? Nunggu momentum dari arah bottom lane untuk bisa Turtle. Karena mereka gak mau memaksakan teamfight. Bisa jadi. Atau karena mereka akan edit dengan hero-heronya. Dalam artian kajanya juga sudah level 4. Raku ditarik. Kita lebih begini untuk farming dulu. Tidak mau di-ret kedua banget. Ini Lill-nya sih. Ini Lill-nya sih. Sudah mulai mengawasi. Sudah ada ejector dilempar begitu saja. Masih bisa untuk balik ke arah belakang. Seatnya. Langsung ada final bow-nya. Bagus banget. Dapatkan satu go bump. Dan langsung ada sana juga. Mau di-stankan dilempar. Ejector langsung di-revy. Sananya. Berhasil ngelap dua. Belum ada ultimat di gejar oleh Jason. Yang mencoba untuk mendapatkan satu point kill. Di bawah. Dan langsung KO. Jason berhasil mendapatkan satu bow point. Dan ini tandanya adalah free starter untuk mereka. Dua orang udah set up sedangkan di arah top lane. Sunset Lover. Ini benar-benar sabar juga. Dia gak terlalu terburu-buru untuk nge-pikau seorang LY4. Dan para pemain dari tim RSG. Jara bottom lane berhasil mendapatkan stand pada kontes sama sekali. Dan ini adalah momen yang ditunggu ternyata oleh seorang Jason. Para pemain dari tim RSG. Mereka mencoba untuk melakukan rotasi lagi sekali. Bahkan kajiannya mencoba untuk mendapatkan di arah top lane. Sedangkan. Jason. Hanya. Saja bayangannya yang tumbang. Dan orangnya still survive. In the right there. Meanwhile. Di arah top lane. Harit dari LY4. Harus tumpang. Socorro. Jason. Imperial Justice. Tidak bisa kabur. Dikandangin. Ditarik-tarik. Itu saja. Dan langsung dikroyek tiga orang. Dari sana tamu saja. Walaupun ada vengeance. Tapi tetap gak akan bisa survive. Problemnya satu. Tadi komedi putarnya gak berhasil dipegang kembali. Kendalinya oleh seorang defender. Karena kalau bisa. Itu mungkin adalah steal-nya yang bisa kembali lagi. Sedangkan ada roto lane. Gold-nya berhasil diamankan oleh unique. Jazz. Gold. LJ4. Langsung luar in Davant. Four. Sigla Vision. Grandadest gak sempat. Dan hanya untuk clearing. Minion saja. Dan bakal coba dibantu. Lasar kaisepi. Darah bakal sana. Jason mencoba orang seorang. One shot. One kill. Tapi ternyata. One shot. Harus tumbang. Dan masih bisa. Terakhir. Dibacok di arah turretnya sendiri. Jason terdapatkan satu point kill. Belum bincar dari senang kajanya. Lil. Agak sedikit telat. Rotasi ke arah atas. Dan lebih merelakan. Satu junglernya. Satu hyper carry-nya. Seorang one shot. One kill. Gak ada one kill. Alright. Dan para pemain dari tim RSG. Jasonnya juga udah. Farming cukup well. Dan aku sedikit surprise kali ini. Ketika dia salah point. Tapi goldnya gak terlalu berbeda jauh. Bungkone. Di blade yang kelima. Hanya berbeda sekitar. 600 perak saja. Padahal dari sedikit. Mereka kalah tiga. Dan farming dari tim RSG itu well banget. Yang menguntungkan mereka adalah. Satu kurang-kurang top 10. Yang sudah dipecahkan oleh tim. Unique. That's all. 4 detik lagi mencetertal yang kedua. Kemudian ada rotasi juga dari. Seorang singnya. Karatnya. Yang mungkin akan. Menuju ke peperangan. Ada Lil. Ada jauh Hebsen. Setelah dibanding Jason. Dengan bayangannya cukup jauh. Demontornya mau digunakan. Tapi lihat. Baik sekali. Sari kader serang kajanya. Berhasil menangkap Lu Yi. Damage-mage yang terbesar juga dari RSG. Sebelum jadi item dari LY4. Bahkan kali ini. Para tim Unity Death Vault. Bakal set up ke alat-alat. Dan harusnya gak ada kontes. Sama sekali dari tim RSG. RSG gak mau. Untuk melakukan. Satu buah kesalahan. Yang bakal merupakan dia. Ke arah lain tim nanti. Nih keluarga. Bener-bener. Hanya untuk bersihkan saja. Demontornya juga. Untuk sedikit knock up. Ke arah. Seorang Roger. Tapi ini. Kalau misalkan dilihat. Satu sama berarti. Tertengah. Satu sama betul. Satu sama. Satu yang pertama itu. Untuk kini Death Vault. Tartal yang kedua. Untuk alat-alat. Oke. Terus kerjasis ya. Sekretnya dua. Oh oh. Langsung ada Zaman Force. Ini kurang-kurangnya saja. Lihat GCB-nya. Yang tumpamakan. Dengan Vinders dari seorang. Takul sih. Tapi akan dibalaskan harusnya. One more hit. Jason-nya yang berhasil membuat poin kill. Lihat. Dia diarah jungle biru loh. Bisa langsung ke bawah ya. Ya. Bener banget. Nah. Dan bahkan disini dua poin didapatkan oleh Unix Death Vault. Leifor udah punya purify-nya dikeluarkan. Dia ada belakang kesana-sana. Bangun coba untuk meng-cover para pemain dari tim RASCI. Leifor masih bertahan. Tapi kali ini bungkornel. Unix Death Vault bakal lebih bebas lagi. One-one-nya di atas. Eh. Lil. Lil. Yang bukan Lil Wayne. Bangun coba untuk mencari LL out vault. Bangun coba dipasangkan sama manfaat. Tentang-tentang dibelakang. Dan harus ditombangkan di arah bottom lane. Terlalu nebain to red. Ada tiga hit atau bahkan lebih dari Jason. Mengganti bayangannya. Agar tidak. Tentang-tentang. Ini akan sangat lambat. Lalu bayangannya. Mati duluan. Dan bahkan ini sebenernya. Ada dikit tricky bongkornet ya. Dari Unix Death Vault. Di arah menit 10 ke atas. Dia bakal kuat banget. Dan sedangkan dari Arasji. Memang dia punya Jason. Dengan Hanzo nya sih. Tapi ternyata. Di sisi light. Jason. Kali ini. Kali-kali game nanti. One bisa bener-bener satu kali garuk. Sama seorang roger. Bener. Tapi. Ini tinggal gimana caranya. Arasji. Kelarin game nya ya sih. Gak boleh terlalu late game. Betul. Tujuh. Karena ada dua marksman. Yang cukup kuat. Dari Team Unix. Dan bakal di arah bawahnya. Sudah didapatnya satu point kill sana. Lebih milih untuk cabut recall. Di arah atasnya ya. Coba untuk dipus pelan-pelan oleh seorang Roger nya. Ini. Rotasinya. Udah mulai nge-split ya. Pelan-pelan dari seorang Roger. Oh oh. Terjuri. Ditarik. Dan bahkan gak bisa bertahan. Wan-wannya 4-0-1. Ini mirip banget sama game sebelumnya dari Team Unix. Wan-wannya bermain aman. Dan bahkan wan-wannya bisa dapetin farmingan yang sangat amat well banget. Dan keuntungan untuk Unix. Dia berhasil mendapatkan Turtle untuk kedua kalinya. Dibandingkan Arasji. Dan Benedetta disana melakukan cutting minion. Dia mencoba untuk mendapatkan Tourette di daerah COVID. Tapi para pemain dari tim Arasji. Gak mau kehilangan Tourette di daerah Midland. Masih coba dipaksa untuk di defense. Para pemain Arasji. Masih sabar. Karena mereka bakal menunggu momen tur dari El Lye Ford. Sekarang coba dibacok. Dua kali garukan. One last hit. Gap masih diamankan. Langsung ada sana-sana bersama dengan kawan-kawan. Yang membuat para pemain dari Unix harus mundur bengkornit. Bawa pasukan tiba-tiba darah negara. Bawa. Final Justice nya. Hanya ternyata satu. Tapi liat. Dimensi. Baik. Dua orang tumpang. Menuju ke dalam tiga. Final Blow. Diselamatkan dia aja lagi. Jason yang mengejar di arah sana. Tapi liat. Bayangannya habis. Dan langsung diamankan oleh Benedetta. Cantik banget. Luar biasa permainan dari tim Arasji. Hanya bayangan mantan yang hilang. Tapi ternyata jiwa dan neraganya masih ada di hati kalian semua. Sudah di pikiran kalian semua. Betul. Pikiran kita berdua. Dan tentunya di arah Midland. Lil Wayne bakal coba untuk membuka rumput. Dan sana betul-betul Lil Wayne. Kali ini Kai Zepi masih berada di garis depan. Tidak mau terlalu terburu-buru paramein dari tim Unique. Kali ini bakal tertangkap. Satu orang cawe telah suka. Lihat. Ada telur. Tadar dibutat di gulung-gulung. Tak berasal banget. Satu poin tambahan. Ya sudah terbuka. Weakness poinnya. Tapi bayangannya habis. Lambat banget jalannya. Dari suara Jason ya tadi. Itu slow mo tok tok. Slow mo dik tok. Oke masih ada flicker. Coba dipaksa. Tapi ternyata di sini ada seorang Jason menunjukkan. Sunset Lover. Sunset Lover. Sunset Lover. Dan BDD. Tadar bottom line. Nggak coba dipaksa. Nggak mau lewatin. Masih mau lebih. Dan Greg. Canon terpahit. Tidak ada Venal Blow tadi ya kayaknya. Gak punya sih. 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 One shoot kenapa karena dia harus bener-bener bisa cari momen atau cari jalan karena banget dan Nixah gari bisa ditangkap sebuah hanya berhasil meluarkan Sedih witness when it warnt toh-toh dari atas sepuluh-tuh-tuh-tuh-toh-tuh-tuh-tuh-tuh-tuh-tuh-tuh-tuh-tuh-tuh-tuh-tuh-tuh-tuh-tuh-tuh-tuh-tuh-tuh-tuh-tuh-tuh-tuh-tuh-tuh-tuh-tuh-tuh-tuh-tuh-tuh-tuh-tuh Putra Setelah 1 Potongel Pertama lama tambang Ég bis Which the cover Lihat toys and lover habel Alba Sabah Tata kehilangan dua pemainnya, dan bahkan bayangannya jauh banget itu Hanson. Karena dia banyak pas ambil minion-nya, energinya banyak full. Nyatuhin bayangannya ke tubuh aslinya karena dia tahu ada Roger di sana. Yes, pinter banget permainan dari seorang Jason kali ini. Tapi sana dia tidak takut, dia menuju ke arah belakang di rumput. Dan belum, dia gak ada yang tahu, kalau dia tahu dia udah luar. Sana, sana, kasih tahu itu tuh adik tuh. Gak tahu, gak denger, gak denger. Di arah 80, di diwe, diwe, di north. Tak dipukul, jidatnya pukul. Oke, tapi lihat ternyata one shoot, kalau dia gagal melakukan, dan dia melakukan sedikit kesalahan, ini bakal kerugian yang luar biasa untuk tim. Unique Desk Vault. Dan lihat, oh ternyata dia mau flank, lihat. Dia nungguin si Jason. Dia lihat, iya, Jason-nya di sana. Oke, dia masih sabar. Dia masih sabar menunggu, karena lihat nunggu momentum, ada kayak Zephyr juga sana di sana. Dia gak mau salah terunggu. Lihat, dia tahu udah ada Jason di sana. Lihat, bakal diloncatin. Salah! Dijakar-dijakar karena belakang tapi tampaknya dia sendiri. Dijakar dengan sabar, Bob. Dan penuh kematiannya sendiri, Richard Mas. Taktiknya agak sedikit gagal. Sudah kubilang, Bung Cornet. Kalau dia melakukan satu saja kesalahan, andaikan dia lebih sabar. Insya Allah, bakal lebih indah hasil yang didapatkan oleh seorang one shoot. Time shot! One shoot! Kaunya, kaunya banyak, so. Oh, iya benar. Eh, maaf. Hehehe. Oke, boss. Dia akan terasan. Defender, mau kemana? Dia gak bisa mendefender. Dia langsung diamatkan laser raksin. Tapi tampaknya di sana. Baik sekali ke Zephy menangkap burungnya. Yang tidak bisa keluar dari Sankar. Tapi tampaknya ada serang one-one. Dia bisa terung start. Weightless point yang pecah. Dia langsung berambah satu point kill. Tambah lagi Sawo. Gak mau narik kah? Tidak ada serta masih sudah. Menuju ke arah seorang Sawo matang. Tapi kali ini para pemain dari team RSG gak mau terlalu terburu-buru lihat. Jason di garis depan kali ini dengan bayangannya yang bukan bayangan mantan menuju untuk balik lagi. Dan harusnya ini akan menjadi kesempatan yang cukup besar untuk mereka mendapatkan Lord harusnya. Mau gak? Tapi kayaknya enggak. Enggak sih. Tapi kayaknya enggak. Tapi kesempatan besar sih. Makanya. Karena kesempatan besar tidak dimanfaatkan dengan baik. Dan bahkan momentum yang dia punya itu bakal hilang. Makanya kesempatan besar itu gak bisa datang dua kali ya? Itu kesempatan. Terkadang gak datang dua kali. Tapi kalau kesempatan besar. Tapi datang lagi di momen yang berbeda. Jadi kesempatan gak selalu ada. Akan selalu ada. Untuk orang-orang yang berjuang mencari kesempatan ini. Dan ini dia itemnya. Untuk one shoot. Dia udah punya wind talker. Endless menuju ke arah sayap. Sedangannya waifor. Udah punya kalam mity. Dan juga arah. Harusnya genius one. Kali ini harusnya genius one. Holy crystal udah punya juga. Si L.Y. Genius one. Iya. Iya. Kayaknya sih. Harusnya sih. Ada yang bakar. Iya. Blowing one gak mungkin. Karena dia udah pake ini kan. Udah pake holy crystal. Oke. Sedangkan di sisi lain. Sunset lover. Dia tidak boleh terpik off lagi. Sunset lover. You are my sunset. Udah udah udah. Lu dipancing dikit lu dasar. Lu panggil juga cewek lu. Gak punya. Astagfirullahaladzim. Perkatan lu doa. Terkali lu dapet kan. Ya oke. Kali ini. Jason menuju ke arah sunset lover. Dia tau. Sakit banget. Sakit banget dan ternyata win of danger. SM2 debat sing. Langsung ke arah belakang dia tau. Garis belakangnya gak ada yang bisa menjaga. Kalii sunset lover udah tumbang. Dan mereka 4.5. Baik banget ditangkap burungnya. Tidak bisa keluar sanggar. Tidak bisa bertahan lagi. Oh langsung pecah itu saja. Jason dan lihat. Terbang jauh bayangannya dimana. Dianya juga dimana. Dan ini waktunya tepat juga untuk mereka. Mendapatkan. Bapak love yang terhormat. Yang terhormat. Dan Jason tadi literally. Definisi. Apa? Sama bayangannya. Apa tuh? Long design relationship. kan kita masingga tentu. Tidak ya. Maksudnya kan. Itu hubungan jara-jara sama bayangannya. Tapi Watchot sudah berada disana. Apakah kalau berada di satu titik yang baik. Tapi Watchot terjata jauh. N Visa dan artisakrup. Deejah. Kenapa? Lakuak kesalahan untuk kedua kalinya. Terus berat sanggir anyway. Ini bentana. Untuk yunique deathfall. Last funded. Yes. Yes. Didapatkan Lordnya. Sudah berwarna kuning. Sudah d eternity. Dan recall terbiay dulu. Mencoba mengisi mana. dan darahnya masing-masing dan mungkin akan nge-push juga untuk dari tim RSG ini kesempatan untuk mereka nge-end gamenya sebelum menit 20 kalau terlalu lama menurutku akan lebih sulal lagi dibuka nah ini aku besok dapat sedangkan itu lihat langsung tarik itu rugi banget dan bakal berhasil dapatkan satu buah ini peter beli karena belakang dari seorang sing sing bakal mundur lagi ternyata hanya mendapatkan satu buah ini peter mereka ngomong terlebih dahulu memaksakan keadaan yang tidak pasti sedang diarah top lane masih coba untuk dapet ini peter lagi di belakang sana halil mencoba lewat tapi ternyata diperhatikan pergerakan oleh orang sana Bung Kornil Yes belum bisa untuk dapetin turut dari atas di arah bawahnya juga mencoba untuk diamankan tapi masih jadi dari oleh terakhir masih bisa Hai pornai dari seorang sing ya bener ditanya cukup baik balik arah belakang dan mungkin akan didapatkan di arah bottom lane yang belum ada ultimate dan bahkan lihat dari seorang Jason yang mengacak-ngacak lagi belakangnya dari tim unik dan bahkan nilai juga harus pulang dan bayangannya pecah terkena start dan bahkan leopor masih belum mau maju tapi lihat dua turret inviter ya sudah diamankan oleh tim RSG dua ini peter dan sekarang menuju ke arah top lane ini peter turutnya bakal sediamankan karena lihat Jason stand by on position dan langsung ke arah belakang dan mencoba untuk mencolek seorang leopor tapi ternyata itu hal yang cukup sia-sia walaupun jawa head tapi masih terlalu tebal untuk dipik off saat ini multi divestator di motor kelar mundur semuanya bahkan tadi kajenya sempat multi ya divestator karena bayangan yang tilting tah takut korea mati apa gimana ya karena dimensi terlalu sakit bisa jadi tapi ternyata di daivin pokoknya ditangkap dua orang tertangkap tapi kali ini one shot masih bisa bertahan langsung ada karabang untungnya masih ada swing tapi Jason baru datang dan langsung mencoba disunat ke arah orang Tawo seset lover berhasil ditumpang tapi ternyata win of nature menyelamatkan dia Yes masih bisa untuk ditahan sedikit saja tapi sudah mulai kehilangan semua turetnya dari tim ini benar-benar akan menjadi event yang berat pasti ya untuk tim dari Rusia iya eno dia baru jadi enggak deh aja enggak jadi oke ini 17-17 maka aku nggak prefer banget sih kalau misalnya dia ditaruh di support mendingan dia full damage support-nya support damage tapi bikin Nod dia pakai emblemnya udah ini nih udah nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge dan tidak ada siapa-siapa di dalam hati itu hanya ada perasaan tapi tidak ada orangnya perasaan yang tertinggal Oh iya oke kita musuhnya nggak main sih namanya udah bener-bener dibikin juga main sama sekali bahkan dia lapan poin kelihatan tapi gerang kita cuma cuma main aja oke Cik tahu kan Cik tetap jadatnya iya kita tetap jadat ya kamu juga harus KCP jangan tapi salah kalau mereka melempar KCP karena belakang dan ini bakal menjadi momen untuk KCP menangkap seorang burung burung atau one shot atau sunset lover siapapun bahkan coba dipaksa Defendernya nggak boleh main Dabrasi mendapatkan satu burung tapi kali ini elok karena belakang dan lebih memilih untuk Lord yang akan hadir dalam tiga dua satu selamat datang Bapak Lord yang terhormat ini diberikan sudah jelas sudah full atribut dan apakah yang akan dipilih oleh tim ini unik jesus making seperti apa apakah dia akan tetap mengambil Lord ya akan tetap dihajar di kontes atau justru malah dikasih gitu aja kontes ini harus dua orang-orang ya enggak mau di dalam hal ini pokoknya dua orang-orang tapi lihat karena belakang jasonnya berhasil tertangkap tapi karena belakang sunset lover masih free hit berfungsi sudah ada langsung lebar karena belakang asingnya Tengah Dewes tapi sawo mencangkut menangkap bahkan immortality nya masih ada asing oh my god oh my god ini bakal menjadi bencana tapi kita lihat ternyata one-one editor sama jasonnya masih ada win of nature masih bisa hidup dan bahkan ada roger yang juga harus tumbang masih ada immortal itu seorang lilai masih balik arah belakang lihat di versi ini ada Louie Louie yang terbang sendiri yang disana agak sedikit miss di versi ini rotasi dia juga hanya tersisa dua orang apakah sunset lover akan menjadi sunset lover bird seperti Albert dari Ceparar itu ternyata tidak bisa dan tidak dia arasi arasi jason nggak mau lagi bermain jason kamu melakukan sedikit kesalahan dia langsung fokus ke arah belakang dan game yang pertama congratulations untuk selamat menikmati